Intro Tiga tahun setelah kejadian itu, Sujito bersama sang adik kembali datang ke desa Kautan, Banyuwangi. Ia menghadiri pernikahan seorang kerabat. Saat malam tiba ketika ia bermalam dan tidur, ia dibangunkan oleh nenek berusia 70 tahun dengan pakaian lusuh. Ia memanggil Sujito dengan sebutan Raden. Dalam kesunyian, nenek itu mengajak Wayan Sujito ke rumahnya. Ia melihat gapura kuno dan diajak masuk ke dalam. Di dalam rumah, nenek itu memberitahu bahwa Wayan Sujito bukan keturunan Bali asli, melainkan seorang keturunan Jawa dan memintanya untuk berjalan ke selatan di ujung tanah Jawa. Kesokan harinya bersama dua murid seorang Kiai, Sujito melakukan perjalanan menuju ke selatan. Ia sampai pada desa Patoman. Penduduk desa Patoman merupakan asli Bali yang dulu mengungsi ketika Gunung Agung meletus pada tahun 1963. Tempat selanjutnya ia sampai di Setinggil. Sebuah tempat berupa bukit kecil di pinggir jalan yang tingginya 8 meter. Sampai di pantai Muncar, Sujito dan ketiga rekannya akhirnya beristirahat dan mengalihkan pandangannya pada hutan bakau yang terdapat pohon besar berwarna putih. Setelah ditanyakan kepada dua murid Kiai, ternyata itu adalah hutan Purwo atau alas Purwo. Setelah kita itu berbincang-bincang sama Pak Kiai dan masyarakat di sana, jadi saya ingin jalan-jalan setelahnya selesai acara pernikahan itu. Pernikahannya anaknya Pak Kasnadi pada waktu itu. Nah jadi kita dikasih dua muridnya, muridnya Kiai dua orang, jadi saya itu diajak ke daerah Muncar. Nah di sana saya itu berempat sama adik saya bernama Ketut Asmara dan dua orang yang merupakan anak buah dari Pak Kiai dari desa Kautan itu. Nah sampai di daerah Muncar, jadi saya itu melihat suasana di teluk. Jadi saya tidak tahu itu apa namanya, jadi masyarakat bilang sih teluk pangpang gitu. Nah teluk pangpang, daerah Muncar itu. Jadi saya melihat dari ke selatan, nah saya tanya sama anak buahnya Kiai, Mas itu hutan apa sih itu kok hutannya sebetulnya angker sekali itu. Oh itu hutan alas puru itu itu. Apa itu alas puru? Karena saya belum pernah tahu alas puru itu, nama alas puru itu belum pernah saya tahu. Oh jangan sana Pak Wayan, jangan sana. Nah itu bersikul, jalan memoro, jalan memati itu. Apa itu mas itu? Nah kalau ke sana tidak benar atau gimana itu bisa hilang atau mati itu. Nah saya dibuat penasaran karena kata-kata itu, karena saya itu ingin tahu apa yang dikatakan itu. Nah sebelum saya masuk ke sana, saya itu naik ke setinggil. Dari setinggil juga saya ingin tahu apa di dalam setinggil itu. Ternyata di sana di Muncar itu ada setinggil, ada telapak kaki yang ukurannya 45 cm itu. Sampai sekarang masih ada itu. Nah setelah itu, jadi saya menginginkan ke alas puru masuk ke dalam. Jadi anak buah kaki ini ketakutan. Yang satunya pulang, dalam matian purang itu menemui kaki, laporan bahwa saya itu masuk ke alas puru bertiga. Saya sama adik saya dengan anak buahnya kaki, salah satu gitu. Nah, ke selatan saya itu kurang lebih satu jam perjalanan naik sepeda motor pada waktu itu. Jadi, sampai di selatan saya itu di pinggir hutan itu saya menemukan desa yang namanya desa Mojayao. Nah di desa Mojayao ini saya ketemu sama ibu-ibu ada di warung. Nah, tempat ini yang membuat saya itu terperangah juga karena di Bali pun tempat seperti ini itu sudah kuno sekali itu. Kok ada semacam bangunan di desa Mojayao itu bangunan seperti zaman dulu. Jadi, masih berupa alang-alang, di terasnya itu berupa galar bambu itu. Nah, ibu itu mempersilahkan saya masuk. Kebetulan ibu itu kan ada warung lah itu setelahnya. Saya duduk dikasih minum. Kita minum bertiga di sana sambil buat kopi lah. Nah, jadi saya berbicara-bicara sama ibu itu. Nah, itu hutan... Itu hutan purwo itu. Ada apa, de? Ada apa, nak, de? Nah, saya mau tanya. Oh, ini namanya alas purwo itu. Ada apa itu? Nah, kebetulan-kebetulan saya ingin masuk ke dalam bagaimana itu. Jangan masuk ke sana. Nanti berbahaya, hilang nanti itu. Loh, masa begitu ibu itu? Nah, inilah yang membuat saya penasaran. Karena memang saya itu orangnya, kalau sudah ada yang begitu-begitu itu, ingin tahu apa sih gerangan yang ada di dalam mekok bisa dibilang angker itu. Nah, masuklah. Rencana saya masuk. Jadi, memang dihalangi sama ibu itu. Jadi, gini. Raden. Boleh masuk, tapi jangan sampai ke dalam. Cukup nanti di pinggir saja. Nanti setelah matahari suruh. Jangan sampai diam di dalam. Pulang cepat gitu. Jadi, perjalanan masuk itu menempuh kira-kira dari sini 10 kilometer gitu. Jadi, dari 10 kilometer itu masih hutan belantara semua itu. Jadi, ingat pulang cepat gitu. Oh, ya ibu saya bilang gitu. Nah, di desa Majajah itu memang desa itu sangat unik. Jadi, penduduknya pun tidak pernah... Saya lihat, satu pun tidak ada yang pakai baju itu. Semua memakai kain batik. Nah, kayak bercorak lurik-lurik gitu. Jadi, pekain kuno itu. Jadi, sandal pun tidak memakai orang-orang sana itu. Nah, itu juga mesti saya melihat seperti itu desa itu. Jadi, desa Majajah. Nah, setelah itu kita permisi. Ibu, mohon doanya. Jadi, saya ingin masuk ke hutan burun. Nah, akhirnya saya masuk sama adik saya, sama anak buah kiai. Nah, sampai perjalanan ya kurang lebih lah. Setengah jam lebih itu. Nah, saya menemukan reruntuhan di dalam itu. Reruntuhan batu-batu itu. Nah, di sana ada ada orang tua duduk berdua itu. Jadi, saya lihat ya acu aja ya. Karena apa? Saya ke sana itu ingin jalan-jalan ingin tahu situasi. Jadi, saya tidak tahu siapa itu orang tua itu. Tidak tahu saya. Jadi, akhirnya saya itu ke pantai itu bermain di pantai sama adik-adik. Sama adik saya, sama anak buahnya kiai bertiga. Sujita merasa tertarik untuk masuk ke hutan Purwo. Tetapi, dua murid kiai melarangnya. Namun, kekuatan alam alas Purwo begitu besar menariknya untuk tetap masuk. Sampailah ia dan kawan-kawannya di atas bukit di kawasan alas Purwo. Ia melihat reruntuhan candi kuno yang sudah ditumbuhi semak belukar. Di area reruntuhan, ia melihat dua orang laki-laki tua sedang bermeditasi, tidak ingin mengganggu. Akhirnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Puas bermain-main di pantai, akhirnya, ia memutuskan untuk kembali. Sesampainya digundukan candi kuno, ia melihat lelaki tua sedang berbincang-bincang. Ketika didekati dan diajak berbicara, lelaki tua itu menggunakan bahasa Jawa kuno. Beruntung, murid kiai itu mengerti. Dan mengatakan bahwa lelaki berpakaian aneh tersebut sudah berusia 700 tahun dan 400 tahun. Kedua lelaki tua itu menyarankan Suchite bergegas pulang karena belum waktunya ia tahu siapa dirinya sebenarnya. Setelah berujar, secepat kilat lelaki itu hilang. Sesampainya di rumah kerabat, Wayan Suchite menceritakan semua kejadian gaib yang ia alami. Kesokan harinya, ia kembali ke Bali dan mulai kembali bekerja di bengkel seperti biasa. Ia tak menceritakan kejadian itu kepada keluarga agar tidak ada yang cemas ketika ia kembali ke Jawa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.